Yang memproduksi bom ikan ilegal seorang mak-mak diringkus aparat Polairu Polda, Jawa Timur. Pelaku merakit bom ikan untuk dijual ke wilayah Pombana, Sulawesi Tenggara, seharga 1,5 juta rupiah. Seorang mak berinisial FR. 45 tahun, warga Kelurahan Nemplak Rejo, Kota Pasuruan, Jawa Timur, diringkus anggota di Polairu Polda, Jatim. Pelaku ditangkap lantaran memproduksi bom ikan atau bondet secara ilegal di rumah kontrakannya Kelurahan Monerjo, Kecamatan Rungkut, Surabaya. Kasus terungkap saat polisi mendapat informasi adanya transaksi bahan peledak di Pasuruan. Dari kontrakan pelaku, polisi mengemankan 14 TNT blok, 3 kilogram bahan peledak, seperti belerang dan potasium korat, ratusan detonator, serta sumbu sepanjang 30 meter. Pelaku merakit bom ikan untuk dikirim ke wilayah Pombana, Sulawesi Tenggara, seharga 1,5 juta rupiah per unit. Diketahui pelaku FR merupakan residivis kasus yang sama bersama suaminya. Ada sekitar 14 buah yang batangan yang di depan ini, contohnya berbedaknya. Kemudian 250 gram yang telah dikrus ataupun dihancurkan dalam bentuk bubuk. Dimana tersangka merupakan residivis yang telah dihukum, pernah menjalani hukuman, 5 bulan. Ini pelaku dijerat fasal tentang kedaruratan dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, Ainyus, Mwaporkan.